Nah, kan udah 8 tahun ya. Apa yang membuat kalian bertahan? Mungkin karena yang satu kalah terus. Api lawannya air. Jadi bertahan. Bila mendengar nama Nasri Ilham alias Aril, tentu sudah tak asing lagi dengan band yang dinaunginya. Aril bergabung dalam grup band Noah, yang dulunya lebih dikenal dengan nama Peter Pan. Grup band Noah genap berusia 8 tahun pada tahun 2020 lalu. Di usia tersebut, Aril Noah dan kawan-kawan merupakan satu di antara band tanah air yang paling aktif berkarya. Perjalanan hidup sosok Aril Noah menuju kesuksesan bukanlah sesuatu yang mudah. Dia menghadapi tantangan untuk menampakkan puncak ketenaran di dunia musik tanah air. Pria dengan nama asli Nasri Ilham ini merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Aril Noah sejak kelas 1 SMP telah aktif bermain musik. Inilah kilas balik perjalanan Aril Noah sampai menampakkan tangga kesuksesan sampai saat ini. Berikut kalimat bijak yang mendalam penuh arti dari Aril Noah ketika diwawancara beberapa pihak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuh, Pak. Kita kira. Aku apa rahasia aja? Mungkin karena yang satu kalah terus. Aril lawannya air. Ini kan perjalanan yang sangat panjang. Apenda. Kemudian bangkit lagi. Yang bikin beda mungkin karena ada waktu. Kalau aku sendiri kan di dalam juga pasti kayak banyak perencanaan gitu. Ilmunya nambah. Ilmunya nambah Uki juga nambah Ulukman juga nambah David juga nambah. Jadi pas saat Noah keluar itu, dari individual masing-masing juga punya ilmu yang baru untuk dicoba di Noah. Juga kita punya semangat yang lebih waktu itu. Apa? Motivasi ya. Motivasi. Karena once you go down ya the only way cuma up. Kan gitu. Apalagi ganti nama kan. Kita sadar ganti nama tuh gak gampang. Jadi ini nama mesti terdengar sampai ke ujung sana. Udah bulat banget sih tekan tombol itu. Bulat. Harus ada yang dibuktikan soalnya gitu. Perasaan. Ya udah. Ajar aja udah. Ini ya Borel ya. Tanya sama lo. Kalau nanti ini batuan lagi liat ini. Dan isi kepalanya masih sama aja kayak sekarang. Masih susah untuk memutuskan. Lo balik aja lagi kesini lagi deh kayaknya. Iya. Apa yang membuat kalian bertahan? Sayang satu sama lain mungkin. Pengen sampe jadi legendarisnya satu ya. Daripada banyak legenda musik di Indonesia. Sudah sih menurut aku. Jangan. Belum. Belum. Biasanya datang kalau udah jenuh. Kalau lagi kita ngejain musik, ngejain album gitu. Itu kayaknya otak tuh diperas banget gitu. Jadi kadang-kadang aduh capek nih. Aku bilang dulu aja kuat. Itu yang bikin aku ini sih. Terus ya. Sindrom ketika bikin album. Akan datang pikiran seperti itu. Jadi aku jalanin aja. Udah aneh. Iya. Apapun pekerjaannya kali ini. Kalau udah kelamaan pasti ada. Itu datang waktunya gitu. Kekerjaan apa enggak ya. Kebanyakan memang kayak kata Lukman. Hampir setiap kali mau album itu ada gangguan di kejiwaan. Tapi kebanyakan sih biasanya kita lupa sama kenapa kita pertama kali jatuh cinta sama si profesi ini. Jadi sekarang itu mas Alilte sendiri. Masih sendiri. Pertanyaan dari seorang kakak. Aku mah pul, jawab mo. Jadi saya itu ya dari dulu juga orangnya mengikuti arus pas nge-band juga gak langsung milih. Sejauh ini mah liat nanti lah. Liat nanti. Gak banyak pertimbangan itu. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini caranya gampang. Caranya hanya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax